Intro Oke, jadi dari soal diketahui bahwa terdapat suatu persegi panjang yang memiliki keliling 34 cm dan luasnya 60 cm2 lalu kita diminta untuk mencari panjang diagonal dari persegi panjang tersebut jadi garisnya ini Oke, jadi pertama kita akan gunakan dulu informasi yang didapatkan dari soal untuk membentuk suatu nilai dari variabelnya Pertama kita akan lihat dari kelilingnya dulu jadi diketahui bahwa kelilingnya nilainya adalah 34 cm Sementara kita juga tahu bahwa rumus dari keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali P atau panjangnya ditambah dengan 2 dikali L atau lebarnya Maka ini sama saja dengan 34 sama dengan 2P ditambah 2L Jadi kita bisa tuliskan bahwa 2P sama dengan 34 dikurangi 2L Lalu kita akan dapatkan nilai P nya adalah 34 dikurangi 2L dibagi 2 Atau ini nilainya adalah 17 dikurangi L Oke, jadi kita akan simpan dulu nilai ini P adalah 17 dikurangi L Sekarang kita akan gunakan informasi luas dari persegi panjangnya Jadi diketahui bahwa luasnya adalah 60 cm2 Maka kita bisa tuliskan karena luas itu rumusnya adalah P atau panjangnya dikali L Jadi luasnya 60 sama dengan P dikali L Lalu kita bisa masukkan nilai P Kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini 17 dikurangi L nya Jadi 60 sama dengan 17 dikurangi L Dikalikan dengan L Jadi 60 sama dengan 17L Dikurangi dengan L kuadrat Maka kita mendapatkan suatu persamaan kuadrat dari sini Yaitu L kuadrat Dikurangi dengan 17L Ditambah 60 sama dengan 0 Dan kita bisa faktorkan persamaan kuadrat ini Itu menjadi L dikurangi dengan 5 Dikalikan dengan L dikurangi 12 Sama dengan 0 Oke, jadi kalau sudah kita faktorkan seperti ini Kita bisa mendapatkan nilai dari akar-akar persamaan nya Atau nilai dari L yang memenuhinya Itu dengan cara kita pindah ruaskan salah satu faktornya Maka kita akan mendapatkan satu buah nilai dari akarnya Jadi disini kita ambil akar persamaan nya Itu adalah L dikurangi 5 sama dengan 0 Jadi nilai L nya adalah 5 Ini L satunya Lalu kedua L dikurangi 12 sama dengan 0 Jadi nilai L nya itu adalah 12 Jadi ini L keduanya Maka ada dua buah nilai dari lebar persegi panjang Yang memenuhi persamaan ini Yaitu L sama dengan 5 dan L sama dengan 12 Maka disini kita akan ambil nilai dari L nya Itu yang 5 cm Agar nilai P nya Itu jadi 60 dibagi 5 Atau nilainya adalah 12 cm Jadi ini akan menjadi nilai lebarnya Dan ini akan menjadi nilai dari persegi panjangnya Maka karena sudah kita dapatkan sekarang Nilai panjangnya dan lebarnya Maka kita bisa kembali lagi ke dalam persegi panjang yang tadi Jadi karena tadi ada persegi panjang dan diminta untuk mencari diagonalnya Maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari nilai dari diagonal Jadi kita akan menganggap ini Lebar panjang dan diagonalnya itu sebagai suatu segitiga siku-siku Jadi kita bisa dapatkan rumus seperti ini Kita punya segitiga siku-siku Dengan ini lebarnya adalah 5 cm Panjangnya itu adalah 12 cm Dan kita akan mencari nilai dari diagonalnya Maka menurut teorema Pitagoras Kita akan punya panjang dari sisi miringnya dikuadratkan Itu akan sama dengan panjang dari sisi penyikunya Yaitu L dan P yang dikuadratkan masing-masingnya Jadi jumlah kuadrat dari sisi penyikunya Maka kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahuinya L-nya itu 5 jadi dikuadratkan Ditambah dengan 12 dikuadratkan Jadi D-nya adalah akar dari 25 Ditambah dengan 144 Dan ini nilainya adalah akar dari 169 Jadi kita dapatkan nilai D atau diagonalnya adalah 13 cm Maka tinggal kita tuliskan kesimpulan dari pengerjaan kita Bahwa panjang diagonal Bersegi panjangnya Itu adalah 13 cm Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.